Bagi Anda, penyuka jamu herbal waspadalah, karena jajaran satuan narkoba Poltres Kebumen telah menangkap Parto Sudarno, seorang produsen jamu herbal palsu. Warga Perum Korpri, Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian Kebumen, memproduksi dan menjual jamu herbal palsu dengan berbagai merek. Tergiru keuntungan yang berlimpat, tersangka menjalankan bisnis ini pasca keluar dari perusahaan jamu tradisional di Kabupaten Cilacang. Dari menjual jamu palsunya, tersangka yang masih berusia 45 tahun mendapatkan omset 2 hingga 3 juta rupiah per bulan. Berapa? Kali 2.000-3.000 per kotak. Per kotak 2.000-3.000. Kali berapa produksi ya? Kalau mengirim ke Magelang itu setiap berapa? 3 bulan sekali kadang kan? 3 bulan sekali kirim sana? Pak, itu 1.000. Jadi kadang 3 bulan 200 itu, 200 tangar itu. 200 ini? Kalau duit-duitnya berapa? Ya, jadi kan 10.000, jadi 2 juta. Jadi setiap 3 bulan dibayar 2 juta. Kalau alat pekinnya dia beli. Dalam pembuatannya, jamu herbal palsu tersebut menggunakan bahan serbuk tepung temulawak serta serbuk paracetamol. Tersangka memasarkan kemasan jamu herbal palsunya hingga keluar kota Kebumen. Polisi yang sudah beredal dicontoh di print sendiri, cetak sendiri. Cetak sendiri terus dikemas sendiri secara komindustri. Kemudian dipasarkan ke satu titik dilempar ke agen di Mantulang. Dari kasus pemalsuan jamu herbal ini, polisi juga mengamankan ribuan jamu herbal dari berbagai merek yang siap diedarkan. Selain mengamankan jamu herbal palsu, polisi juga mengamankan alat produksi dan bahan baku. Widodo Setiawan melaporkan untuk NER.